Ya, saya ingin kembali ke Mas Bonyamin menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Mas Bonyamin, oke lah disitu ada barang bukti sekunder. Nah, lantas barang bukti sekunder CCTV, kemudian juga ruangan Jaksa Pinangki. Ini seberapa penting sebetulnya nanti untuk mengungkap kasus yang tengah heboh saat ini? Sebenarnya tidak penting-penting amat sih kalau berkaitan dengan itu. Karena kan berkaitan pertemuan Oknum Jaksa Pinangki yang sudah ditetapkan lesangga itu kan pertemuannya di Kuala Lumpur untuk mengatur, mengajukan satwa ke Mahkamah Agung melalui proses yang mau ditempuhkan gitu kan. Dan kemudian juga dugaan kesepakatan, kesepakatan dugaan janji atau pemberian materi itu kan juga di sana kan gitu kan. Pelaksanaannya juga di luar gedung. Ini hanya titik awal rencana untuk ikut membantu, tanda kutub loh ya, Joko Candra untuk bebas dari seratan hukumnya. Itu setidaknya dibicarakan di, kira-kira dugaannya di ruangan itu dengan Saksi Rahmat. Tapi apakah itu kemudian kalau toh tidak ada dan bahkan tidak ada pun, tapi kenyataannya kan mereka berdua kemudian datang ke Kuala Lumpur melalui Singapura tanggal 12 November. Terus kemudian berangkat lagi 19 November bersama Anita Kolopaking bertiga. Itu kan sudah sebenarnya ini dan juga dokumen berkaitan dengan perjalanannya, masuk imigrasi, masuk pesawat Garuda atau pesawat segala macam itu sudah ada semua sih. Sebenarnya kalau toh ini tidak ada pun menjadi tidak menghalami sama sekali. Dan itu sudah selesai, semua sudah dikumpulkan di gedung bundar. Berkaitan dengan alat bukti dan barang bukti itu juga sudah ada di gedung bundar. Jadi nggak banyak, kecuali kan gitu kan. Kalau ternyata ada pengembangan, siapa lagi yang diajak bicara oleh Oknung Cak Capinanki ini kan gitu kan. Bisa aja dengan yang lain kan gitu kan. Kalau kemudian diketemukan ini dari pengakuan nanti saksi-saksi yang lain misalnya ada dikembangkan karena ada orang lain kan gitu kan. Tapi sementara memang saya belum punya data itu gitu. Tapi kan bisa aja ini kan ternyata kalau memang kebakaran ini atau terbakar atau dibakar ini kemudian menjadi nanti bisa dirumuskan oleh penyidikan kepolisian bahwa ini memang dibakar. Berarti kan ada sesuatu yang pasti mau dihilangkan, kan gitu. Jadi ini tapi kita sementara kita jangan, istilah saya itu paling tidak suka sesuatu yang simpannya analisis yang berdasarkan asumsi gitu kan. Jadi ya saya sampai sekarang kalau ditanya apakah ini disabotasi, saya belum punya data. Dan ini kita anggap musibah dulu dan nanti kita serahkan penyidikannya kepada kepolisian. Baik. Saya ingin ke Pak Haris Tionon, selaku Kapus Penkum Kejelasan Agung yang sudah bergabung bersama kami di segmen kedua ini. Pak Hari, bagaimana kemudian tanggapan Anda mengenai rencana dari Komisi 3 DPRR yang akan membentuk tim khusus, yang akan menyelidiki mengenai kebakaran di Kejelasan Agung Iniksen secara tidak langsung ini menyatakan bahwa ada kecurigaan di situ, bahwa ada upaya-upaya sabotasel lah, begitu lah, atau ada upaya menghilangkan barang bukti. Dan mereka disini saya garis bawahi mendesak di bentuknya tim khusus begitu ya. Tanggapan Anda? Ya, baik. Terima kasih Mas Alphard dan Mbak Tisa. Serta ada saya lihat Pak Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Boyamin, dan satu lagi... Ada Mas Kurnia dari ICW. Oke, selamat sore. Ya, Pak Kurnia, ya dari ICW, salam sehat dulu deh, walaupun kami sedang bersedih gedung kembagaan kita semua terbakar pada hari Sabtu yang lalu. Kami tentunya untuk investigasi masalah penyebab apa yang menjadi kejadian kebakaran kemarin itu, kami percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang sudah mulai bekerja. Perlu kami informasikan bahwa setelah kejadian kebakaran kemarin hingga hari Minggu yang rencananya kepolisian akan melakukan olah TKP, ternyata sampai dengan hari Minggu siang kondisi TKP masih mengkhawatirkan dan masih ada sedikit asap sehingga proses pendinginan, pemadaman masih berlangsung. Oleh karena itu, maka mulai hari ini tadi sudah dilakukan oleh TKP. Saya kira itu. Pak, begini, ada desakan dari Komisi 3 DPR RI meminta agar Polri dan Kejaksaan ini bersama-sama membentuk sebuah tim investigasi untuk menguap atau untuk mengungkap penyebab terjadinya kebakaran ini. Bagaimana tanggapan ataupun respon dari Kejaksaan, Pak? Ya, tentu kami harus menghormati dulu aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan jika perlu nanti penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran itu. Dan itu sudah mulai bergerak, sudah mulai dilakukan. Oleh karena itu, menurut kami tentu pendapat masukan dari masyarakat bisa kami terima. Tetapi dalam hal ini tentu kita hormati dulu aparat yang memang berwenang melakukan itu. Karena kami yakin bahwa pihak kepolisian mengerahkan tenaganya termasuk tadi saya lihat juga ada lapor, juga ada tim Inavis. Yang jelas kami yakin bahwa tim kepolisian akan mampu mengungkap penyebab terjadinya kebakaran ini. Oleh karena itu, kami menghimbau, marilah jangan membuat asumsi atau perkiraan-perkiraan ataupun hal-hal lain yang kita semua belum tahu. Baik, nanti saya ingin ke Mas Kurnia dan juga Bang Barita, tapi kita harus jidah dulu karena kita harus mendengarkan kemandang azar maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, kita lanjutkan lagi berdialog, saya ingin tadi menyambung yang terputus kepada pihak ICW. Bang Kurnia, siapa saja kemudian pihak-pihak yang dibutuhkan untuk terlibat selain KPK tadi diminta untuk turun tangan dalam hal ini untuk kemudian bisa membongkar secara terang-berang kepada masyarakat? Ya, usul dari DPR untuk membentukin khusus itu bisa-bisa saja ya. Tentu dalam hal ini kami pun berharap agar penanganan perkara ini bisa berlangsung secara objektif dan transparan dan juga Kejaksaan Agung membuka akses bagi siapapun yang ingin membantu penanganan soal mengungkap apa dan siapa yang terlibat dalam konsep pembakaran gedung Kejaksaan Agung ini jika memang hal itu disengaja. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi ya. Tapi saya mau merespon sedikit pernyataan dari Pak Kapus Penkum tadi ya terkait dengan asumsi ataupun pernyataan dari publik. Saya rasa itu tidak bisa kita hentikan. Karena kasus terkait dengan kebakaran gedung Kejaksaan Agung dan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung baik itu Jaksa Finansi ataupun Jiwasraya itu menaruh perhatian publik yang luar biasa besar. Jadi kalau tiba-tiba gedung Kejaksaan Agung terbakar maka wajar jika publik membicarakan hal itu. Jadi jangan juga resisten dengan masukan-masukan dari publik seperti itu. Dan lain hal dari itu saya rasa terkait dengan statement Bang Bonyamin tadi ya bahwa ada CCTV di ruangan Pinangki yang saya rasa kalau terbakar itu amat merugikan penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung. Sebab terkait dengan kasus Jaksa Pinangki ini kalau saya tidak salah Kejaksaan Agung baru menetapkan satu orang saja sebagai tersangka yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Belum diungkap lebih jauh siapa yang memberikan uang kepada Jaksa Pinangki dan juga apakah ada oknum tersentu yang sebenarnya mengetahui kepergian Jaksa Pinangki bertemu dengan Joko Chandra akan tetapi mendiamkan saja tindakan tersebut. Karena pada dasarnya tidak mungkin tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh satu orang saja. Lain hal dari itu yang cukup krusial juga, panjang pengetahuan saya Jaksa Pinangki itu menjanjikan adanya fakwa oleh Mahkamah Agung terhadap Joko Chandra. Yang harus diungkap adalah siapa oknum di internal Mahkamah Agung yang juga punya kaitan langsung dengan Jaksa Pinangki. Dan sebelum gedung itu terbakar penanganan perkara-nya belum berjalan dengan cepat ya. Maka dari itu kami khawatir atau publik khawatir ketika ada sejadian beberapa waktu lalu maka penanganan perkara-nya akan melambat. Akan semakin melambat. Saya rasa itu. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Barita. Pak Barita, ini juga menjadi pertanyaan dari publik. Apakah ada kejanggalan kalau misalnya kebakaran ini terjadi pada akhir pekan, pada saat seharusnya tidak ada jam kerja di sana? Pak Barita. Ya, itu yang saya kira ada dugaan-dugaan yang itu sah-sah saja ada pandangan demikian. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang lebih positif, itu juga sebenarnya harapan publik dan kecintaannya kepada kejaksaan. Mereka sangat mengharapkan sosok ideal dari kejaksaan itu sehingga memberi pandangan dan pendapat yang demikian. Itulah sebabnya tadi kami sampaikan, hendaknya ini disikapi secara proporsional dan menjawab itu semua setidak-tidaknya adalah dengan konsistensi, dengan penegakan hukum yang terukur dan transparansi serta objektivitas. Apalagi tentu publik melihat di sini ada oknum jaksa P misalnya, lalu di sidik kejaksaan sendiri. Nah saya kira juga tepat kalau ada ruang untuk publik misalnya dengan melibatkan lembaga yang kredibel, yang independen. Apakah itu komisi pemberantasan korupsi, untuk proses yang pro justisia. Saya kira itu bisa dikoordinasikan untuk juga membuktikan bahwa kejaksaan terbuka saja pada upaya untuk meningkatkan public trust. Sebab ini adalah persoalan yang berkaitan dengan public trust. Jadi apa yang dikatakan Bung Kurnia Ramadan, Bung Boyamin, dan Pak Kapus Penkum tadi, saya kira kalau itu disinergikan dalam perspektif yang lebih positif, kita akan bisa mencari jalan keluar dari penyelesaian masalah ini yang dapat meyakinkan publik juga. Saya kira itulah tujuannya. Sebab yang paling penting juga tidak hanya sekadar kewenangan, tapi bagaimana dalam melaksanakan kewenangan itu, bisa publik merasa yakin, public trust naik, sehingga apapun penegakan hukum yang dilakukan dapat dilihat dan dinilai publik sebagai upaya untuk mengungkapkan semua tugas-tugas penegakan hukum itu secara proporsional, objektif, dan profesional. Begitu Mas Alfad dan Mbak Kisah. Pak Hari, Pak Hari, dari pernyataan beberapa pihak tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa kejaksaan diminta untuk tidak resisten dan membuka diri agar kemudian penyelidikan atau penyelidikan terhadap kasus Jaksa Pinangki ini bisa terbuka seluas-luasnya. Tidak berhenti di Jaksa Pinangki, tapi penyuapnya juga siapa bisa terbukti, dan pihak-pihak lain. Apakah kejaksaan bisa menjamin hal ini, Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sudah ditetapkan tersangkanya, yaitu PSM, ketika ditetapkan pada tanggal 11 Agustus, ini penyidik tetap melakukan kegiatannya sesuai dengan jadwal. Bahkan hari ini, itu melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Oleh karena itu, kami menjamin, masyarakat tidak usah khawatir, pekerjaan untuk menyelesaikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi itu masih berjalan dengan baik. Kami sependapat, kalau ada orang yang diduga menerima, pastikan ada yang memberi. Oleh karena itu, proses penyidikan sedang berjalan, mari kita tunggu, dan setiap hari kami pasti menyampaikan rilis terhadap hasil pemeriksaan, tidak hanya perkara ini, tetapi perkara-perkara lain juga kami sampaikan setiap hari, wujud dari transparansi kami dalam melakukan penanganan perkara. Tadi Mas Kurnia Ramadan, terima kasih atas masukannya. Namun demikian, kenapa kami sampaikan, tidak, apa ya, jangan sampai lah ada asumsi maupun spekulasi tanpa didukung oleh bukti. Kami menghormati itu sebetulnya, tetapi mari kita hormati kawan-kawan kita dari kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Jadi kami menghormati semua itu, tetapi kami kan juga memberikan masukan bahwa penanganan terbakarnya gedung kami ini dilakukan secara profesional, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang nantinya tentu akan disampaikan ke publik. Oke, terakhir singkat saja dari Bang Bonyamin, masukkan Anda soal peristiwa ini bagaimana? Ya, ini kan kalau terbuka saksinya tadi Pak, haris diorang siapa itu? Kan disebutkan aja gitu loh, apakah inisial I atau inisial P. Kan itu, ini tolong disebutkan dulu biar ini juga kita tidak curiga lagi berhadap kejaksanaan agung, karena penggunaannya masih pasal 5, maksudnya kan pasal 12, pasal 11, itu kan satu nafas dengan barestrim, barestrim aja pasal 12, pasal 11. Digunakan kan gitu kan, selain juga tersangka, pemberinya juga belum diungkap gitu kan, belum ditetapkan, itu masih banyak hal. Jadi, kalau toh ini bahasanya sabotase gitu, kembali lagi, ini maksudnya yang dibakar itu gedung bundar sebenarnya kan gitu. Saya masih netral lah di situ sebenarnya, tapi juga apapun ini kan kembali ke laptop lah, urusan Joko Chandra. Ini harus tepat dan juga seirama paling tidak dengan barestrim. Jadi, ini jangan sampai saya pra-peradilan gitu loh Pak Hari, itu saya khawatir kalau saya tidak sabar, ya pasti saya gugat pra-peradilan. Jambitusnya dan jaga agungnya nanti gitu. Baik, terima kasih nanti kita untung dari kejangsaan untuk rilis pemeriksaan dua saksi tadi Pak Hari ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak, sudah memberikan informasi di kabar petang. Saya mencoba alat, saya mas Alphard, ya mas Alphard. Singkat saja Pak? Sedikit kami sampaikan, saya tadi awalnya mendapat informasi dua orang saksi, ternyata saya baru mendapat laporan satu saksi dengan inisial I. Sementara satu saksi lainnya sudah dimitai keterangan pada hari selasa yang lalu. Baik, baik. Terima kasih Pak Hari Setyono, terima kasih juga Pak Pak Rika. Inisialnya R. Oke, baik. Ada I dan R. Baik, terima kasih Pak Hari Setyono, terima kasih. Mohon maaf, waktu kita sangat terbatas. Baik, terima kasih Mas Bunyamin dan juga Mas Kurnia sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak-Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya.